Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di matamu masih tersimpan Selaksa peristiwa Benturan dan hampasan terpaham Di keningmu Kau nampak tua dan lelah Keringat mengucur deras Namun engkau tetap tabah Meski nafasmu kadang tersengah Memikul beban yang makin searah Kau tetap bertahan Engkau telah mengerti hitam Dan merah jalan ini Keriput tulang titimu gambaran Perjuangan Bahumu yang dulu kekar Legam terbenam matahari Kini kurus dan terbungku Namun semangat takkan pudar Meski langkahmu kadang gemetar Kau tetap setia Kau tetap setia Ayah Dalam hening sepiku rindu Untuk Menuai padi milik kita Tapi kerinduan tinggal hanya Kerinduan Anakmu sekarang menanggung beban Ayah adalah figur Yang ada di dalam rumah tangga Dia adalah kepala rumah tangga Yang menjadi benteng pertahanan Dan garda terdepan Dari sebuah keluarga Ayah adalah tulang punggung Dari Sebuah negara kecil Yang disebut Dengan keluarga Ayah adalah Pendidik utama The mind teacher Selain daripada Ibu Kita semua Yang ada di rumah tangga Syair tadi menggambarkan tentang Perjuangan seorang ayah Yang tak pernah mengenal Lelah Siang berpanas Malam berembun Semuanya adalah untuk menghidupi Keluarga Tak peduli Tak peduli Siang Tak peduli Malam Tak peduli Panas Juga hujan Hingga Keriput tampak di pipi Sebagai efek Daripada Hembusan angin Terpahan matahari Dan juga Faktor usia Yang terus Bertambah Di dalam Aktivitas Keseharian Orang tua kita Yaitu Bapak Tidak berbeda Dengan Ibu kita Allah juga Menempatkan Bapak Sebagai figur Yang mulia Di hadapan Allah Maupun juga di hadapan Manusia Di hadapan anak-anaknya Perintah Allah Untuk berbuat baik Kepada Bapak Setara Dengan perintah Berbuat baik Kepada Ibu kita A'udhu Billahi minasyaitanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa qabarabuqa'ala ta'budu illa iya huwa bil walidaini ehsan Dan Allah telah menetapkan kepada kita semua Agar kita Berbakti Kepada kedua orang tua kita Setelah kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa bil walidaini ehsanah Dan kepada kedua orang tua kita Kita harus berbuat baik Ima yablugan na'indakalkibara ahaduhumma awkilahumma Apakah Kedua-duanya Berada dalam asuhan kita Ataukah salah satu diantara keduanya Berada dalam lindungan kita Walatakullahumma uf Janganlah kita Berkata-kata Uf yang menyakitkan kepada keduanya Atau mungkin Bertindak yang menyakitkan kepada keduanya Atau mungkin Memberikan kode Yang kode itu kemudian Berimbas berbekas di hati mereka Yang membuat mereka sakit Walatakullahumma uf Walatanharuhumma Dan janganlah membentak keduanya Wa kullahumma qawlan karimah Dan Hendaklah Berkata kepada keduanya Dengan perkataan Yang mulia Allah tidak sampai disitu Firmannya Dia lanjutkan lagi Wahfidlahumma janahadzul minarrohmah Dan hendaklah kita Menjaga Kedua-duanya Merendahkan Diri kita di hadapan mereka Wa qurrabbirhamhumma Kama rabbayani saugira Dan hendaklah kita berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbirhamhumma Ya Allah Ya Tuhan Berikanlah Kasih sayang kepada keduanya Kama rabbayani saugira Sebagaimana Kedua-duanya Telah Menyayangi saya Atau menyayangiku Di waktu kecil Dari ayat ini kita bisa paham Dan kita menangkap esensinya Bahwa Allah Memberikan kemuliaan Dan status khusus Kepada orang tua kita Yang bernama ayah Karena dialah Menjadi tulang punggung Menjadi Benteng terdepan Dan pertahanan Di belakang Dalam sebuah proses Pendidikan Kepada anak-anaknya Dalam sebuah proses Menjadikan keluarga Sebagai pilar bangsa Dalam sebuah usaha Menjadikan keluarga Sebagai benteng Pertahanan agama Oleh karena itu Tidak salah Ketika seorang hamba Berdoa kepada Allah Menyisipkan doa-doa lirih Yang tulus Untuk mereka Allah Allah Mawfirli Walidaya Warham Huma Kama Rabbayani Sawgir Mudah 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 Kita menjadi anak-anak Yang soleh dan soleha Yang senantiasa Mendoakan Kedua orang tua kita Baik ibu kita Ataupun ayah kita Baik mereka Dalam keadaan Masih hidup saat ini Ataupun telah wafat Atau dalam kondisi apapun Apakah mereka Mohon maaf Misalnya bercerai Mereka tetap adalah orang tua kita Karena status Hereditas biologis Hubungan Anak dan orang tua Tidak pernah Bisa dipisahkan Oleh apapun Demikian Mohasabah Refleksi Ramadhan Kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat kita semua Terima kasih sudah Menonton tayangan SKR TV ini Dan mudahan kita semua Diberkahi Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh